PT. Jasa Marga Persero memprediksi puncak arus balik gelombang kedua bakal terjadi pada 30 April sampai 1 Mei 2023 mendatang. Perkiraan itu berdasarkan adanya long weekend pada tanggal merah 1 Mei yang jatuh pada hari Senin besok. Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lissie Octaviana mengatakan, hingga sampai saat ini jumlah kendaraan yang kembali ke Jabotabek baru mencapai 30,45% dari prediksi arus balik sebesar 1,6 juta kendaraan pada periode H1 hingga H7 hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Oleh karenanya, Jasa Marga mengimbau bagi seluruh pengguna jalan untuk kembali ke Jabotabek pada 26 April sampai 28 April 2023, guna dapat melakukan perjalanan yang lebih nyaman, sekaligus dapat memanfaatkan diskon tarif tol sebesar 20% untuk perjalanan dari Semarang ke Jakarta. Untuk diketahui, tarif gerbang tol Kalikangkung hingga gerbang tol Cikampek utama untuk kendaraan golongan 1 dari yang semula Rp372.000 setelah adanya diskon kini hanya menjadi sebesar Rp297.600. Adapun, diskon tersebut hanya berlaku pada 27 April 2023, pukul 6 waktu Indonesia Barat, hingga 29 April 2023, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita otomotif kompas.com dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya.